Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Fainah sanal hadis kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa khairal umur awsaduha wa sarral umur muhdasaduha Wa qullam muhdasadin bid'ah Wa qullam bid'ah bin thulalah Wa qullam sunna ifrahimahullahu ta'ala Wa nafa'anabihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fit darini amin Rabi surahli swadiri wa yasirli amri Wa hlul umudadam millisani yafkahu qawli ammabad Bismillahirrahmanirrahim 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 Semangat ya yang sebelah semangat Manta Alama ya Waqaw la'an delimokokanjennabi sallallahu alaihi wasallam asadun nasi utawilweh banget-banget yang menungso apane azaban apane seksane yaumal kiamat yang dalam dino kiamat dan nasniki isi nesinten ayeminal muslimi na tegesi sangking piro piro wong islam wong muslim yu yu ambil soalnya senti suwek soseng seksone niki azaban asadun nas malahan dan iku sinten ikuti yang isi nengku wong senti seksa di seksone niku dari orang muslim tapi seksane asadun nasa azaban niku sinten iku alimun iku wong alim wong pinter wong alim layuntafa'u kang ora bisoden alap manfaat layuntafa'u kang ora bisoden alap manfaat opo biilmihi opo ilmune alim ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang tidak bisa di alap manfaat roti nah itu kan itu yu wong alim semacam itu yang tidak bisa diambil manfaatnya asadun nasi azaban yaumal ya mama masya Allah makannya nggak ada ilmu sidik-sidik sempeteng diamal ke dilakoni hal ilmu bila amalin kas saja roti bila sam rotin lah ya wala dawa dawa katahni nah karena keagungan ilmu masya Allah lebarang agung nggak diamalkan nggak diamalkan ya madho roti manggih wafidham mil alimi lan iku tetap yang dalam nacat wong alim wafidham mil alimi lan iku tetap yang dalam nacat wong alim aladzi kang layak malu kang orang kelakoni sopo alim biilmihi kelawan ilmune alim wafidham mil alimi lan iku tetap yang dalam nacat wong alim aladzi kang layak malu kang orang kelakoni sopo alim orang kelakoni biilmihi kelawan ilmune alim mubtadakmu akhore akhbarun utawi piro piro hadis kasi rotun kang akeh banyak sekali yang menjelaskan dalam hadis itu apa namanya orang-orang yang tidak tidak mengamalkan ilmunya bahwa itu dicacat banyak sekali hadisnya wafi hazel kodri wafi hazel kodri wafi hazel kodari dan iku kodron opo kodar opo kidron main jenengan apsaib riponnya wafi hazel kodri wafi hazel kodri wafi hazel kodri wafi hazel kodari naik kodo kodarno kodari ku kantang naik kodron iku kirokiro gitu naked run kendir kendir tulisani podo diharokati nobomogo seneng kendir diharokati keturun betul-betul api hadap dari laniku tetap yang dalam iki-iki ukuran kader kirok kalau ngalitin gini kamu seni wanten sakit di wajah kodar wanten sakit di wajah kodri wafi hadal kodri mogo wafi hadal kodri mogo wafi hadal kodari mogo wafi hiyatun utawi kecukupan liman kedui wong wafak kokang mitulungi hueng man sopa allahu sopa gusti Allah ta'ala halimah luhur sopa Allah ta'ala halimah luhur sopa Allah walfik hulan utawi fikih nah ius mulai rotok mambu-mambu fikih yang sejak kemarin kan ceritanya itu lagi muka timah terus ius mulai rotok mambu-mambu buku tulisan fikih ngira ngaji fikir korana fikir lagi mulai mambu-mambu nih walfik hulan utawi fikir walfik hulan utawi fikir lugotan yang dalam mungguh lugot mungguh bahasa iku alfahmu iku faham mutlakon kelawan mutlak sing diarani fikir secara bahasa iku maknani alfahmu mutlak mus pokok men asal jengan faham opo wes yang difaham secara mutlak itu dinamakan fikir ini menurut bahasa menurut bahasa fikir secara mutlak panggil faham segala sesuatu opo wes yang difaham ini namanya fikir nah ini secara lugot kamasowwaba kamasowwaba kaya oleh benerake hu engma sopo al-isnawi yu sopo imam isnawi ini imam ulamak fiqih termasuk imam isnawi ini imam ulamak fiqih termasuk imam isnawi ini ya fiqih itu adalah paham mazukir min kaunil fiqih lugotan alfahmu mutlakon jadi imam isnawi juga berpendapat yang namanya fiqih secara lugot itu ya alfahmu mutlakon wastilahhan lan ing dalem munggu istilah kama koyo keterangan fiqo waidi zarkasiyi kang tetep ing dalem kitab kowaite imam zarkasih ya fikir secara istilah di dalam kitab kowaidnya imam imam zarkasih itu apa iku makrifatu ahkamil hawa disi iku ngawarwi piro piro hukume piro piro barangkang anyarteko iku makrifatu ahkamil hawa disi iku ngawarwi piro piro hukume piro piro barangkang anyarteko ini namanya fiqih secara istilah jadi mungkin dari apa ya peristiwa-peristiwa jadi yang namanya fiqih ini kan menyesuaikan keadaannya yaitu menyesuaikan keadaan jadi kadang fiqih itu hukum bisa berubah-ubah karena kondisi keadaan nah ini kondisi keadaan ahkamil hawa disi yang akan datang yang apa ya peristiwa-peristiwa yang baru itu fiqih disitu akan berperan nason makrifatu ahkamil hawa disi nason kelawan nas maksudnya kelawan nas ini ya sudah memang sudah diterangkan di dalam kitab al-quran dan hadis itinas was timbaton lan kelawan istimbad istimbad itu menggali suatu itmu atau apa namanya ya yang artinya tidak di dalam hadis dan al-quran jadi biro'yi jadi menggali dengan pendapat mereka ulama-ulama menikau wastilahan tadi kama fiqwa'i ma'rifatul ahkami ya ma'rifatul ahkami al-hawadisi nason was timbaton jadi yang namanya fiqih secara istilah itu adalah mengetahui beberapa hukum hawa dis beberapa hukum yang apa namanya yang baru secara maknas atau secara istimbad jadi istimbad disini diterangkan eh air pil kias jadi dikias-kiaskan itu yang istimbad itu artinya pendapat atau menggali dengan pendapat mereka atau dengan kias itu namanya istimbad ala madhabi yang ngatasi madhab Aema tegesi perkoro dahaba kang milai ilaihi marangma sopo al-imam musyafi'i imam syafi'i karena kita Indonesia umumnya ya pada umumnya semuanya itu bermadhab imam syafi'i makanya disini dijelaskan eh di dalam kitab ikna karena beliunya ini adalah madhabnya madhab imam syafi'i maka disini dikatakan ma'zhabba ilaihi al-imam musya syafi'i beliau madhabnya imam syafi'i jadi imam asir bini ini madhabnya imam syafi'i maka disini dikatakan alamah zhabba ilaihi imam musya syafi'i jadi sekarang ini madhab madhab ini nombokan jadi diterangkan kalau madhab itu artinya makanu zahab makanu zahab itu madhab jadi panggunaan lelungan panggunaan lelungan itu madhab itu secara secara lugot panggunaan lelungan inopo atorik jalan jenengan lelungo kan mesti panggunaan ini di dalam loh maksud jenengan lelungo panggunaan ini kamar kan nggak mungkin makanya secara lugot yang namanya madhab ini namanya eh makan ul makanu zahabi yaitu tempat untuk bepergian ya jalan berarti atorik kan tempat bepergian itu atorik tapi menurut istilah kalau madhab itu adalah al-ahkamu al-lati istama'at alaiha al-masail jadi yang dinamakan madhab secara istilah kalau secara lugot tadi adalah makanu zahab kalau istilah itu adalah al-ahkamu al-lati istama'at alaiha al-masail jadi beberapa hukum yang didalamnya mengandung beberapa masalah-masalah walaupun madhab makanya banyak masalah-masalah yang berbeda jadi madhab Imam Shafi'i begini di madhab Imam Hambali begini di madhab Imam Malik begini di madhab Imam Abu Hanifah begini beda-beda banyak masalah didalamnya yang berbeda-beda tapi semuanya kita yakini benar tidak salah hanya karena beda tempat beda waktu beda zaman itu semuanya akan berbeda makanya tadi disini diterangkan yaitu ahkamul hawadisi barang-barang sing anyar teko yaitu peristiwa-peristiwa menyesuaikan waktu dan tempatnya sehingga muncul yang namanya hukum-hukum nanti hukum fikir nah tadi saya katakan wastilahan ahkamu al-lati istama'at alaiha al-masail jadi yang namanya apa namanya ya makan udah happy buat torek torek jalan ini kan menuju untuk mencari masih jadi banyak jalan jalan menuju rumah kan banyak jalan menuju Roma lah ini kan makan udah hap jalan ewa ke begitu juga di dalam istilahnya ahkamu syariah alati istama'at al-masailah banyak sekali masalah-masalah yang ada didalamnya ya di barat torek jalan-jalan kan uwakeh orang-jalan senganan ngiri muga mudun mojo nengos nikung dan lain sebagainya tanjakan turutan turunan lah untuk mencari mak isah lah mak isahnya ini nanti untuk mencari nanti jahat atau buah daripada hukum tersebut ngetenik lo nengk 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 istilah istilahi jadi beberapa hukum yang mana didalamnya mengandung beberapa masalah ini namanya madhab minal ah kami jadi ala madhabi imami shafi'i ya jadi gini bacanya jenengan kang kalau ini dibaca wasol didalam matanya imam abisuja lafal imami ini jer imami shafi'i menjadi muduf muduf ilaih daripada ujala lafal madhab gitu tapi ketika jenengan baca ikna ini disini imam menjadi rova menjadi failnya dhaba ngaduh nih ini nengk 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 dalam kurung ini jenetan dalam kurung dalam kurungnya beren konten dah lani konek tengini mata nih mamabi suja takrib nih kan Nason was timbaton ala madhabi'i imami shafi'i madhabi'i imami shafi'i tapi kalau dalam iknaknya ma dhaba dhaba kang milih ilaih himarengma sopo al-imamu bukan al-imami sopo al-imamu makanya disitu bisa harokat ke asrob bisa harokat rumah imamu bisa imami bisa tergantung dengan bacanya yang mana akan ketentu ya membaca baca yang iknaknya apa membaca yang matan imam abi suja takribnya akan beton bayanil ah kami bayane piro piro hukum film masa ili yang dalam piro piro masalah majazan halirupo majazan halirupo majazan halirupo majazan makani dahabi sangking panggunan lungo al makani dahabi sangking panggunan lungo wa izzakaro lan ing dalem nalikane nutur wa izzakaro lan ing dalem nalikane nutur sopo al-muson nifu sopo al-muson nifu sopo kiyai muson nifuna ing dalem kene kene panggunan nutur as-safi'iyah ing imam shafi'i rodiya muka-muka ngadu haki bendu sopo Allahu sopo kusti Allah ta'ala halimoholur sopo Allah ngadu haki bendu anhu sangking imam shafi'i falnata arrod falnata arrod mongko becek mertelaake sopo inksun sopo inksun inksun berarti inksun musunef kitab ikna gimniko imam shirbini kenapa wal falnata arrod mongko becek mertelaake mertelaake ono sing maknani kadang mintoake falnata arrod mongko becek mertelaake sopo inksun ila torofin marang arah-arah min ahbarihi sangking pira-pira ceritanya imam shafi'i la ta'arro temwau tabarukan kerono ngalab barokah bihi kelawan imam shafi'i tabarukan kerono ngalab barokah bihi kelawan imam shafi'i jadi wa'idza karol muson nifuhuna as-safi'iyah radiyallahu ta'ala anhu falnata arrod ila torofin arah-arah artinya ketika imam musunef kitab takrib ikniko imam abisuja gitu disitu menceritakan tentang shafi'i disitu kan ada kata-kata dalam kurung wastimbaton ala maghabil imami shafi'i nah begitu juga kaya musunef musunef kitab ikna ingin menikah imam sirbini ya umum berhubung apa nama imam abisuja menceritakan imam shafi'i yowes falnata arrod ila torofin min ahbari yowes aku tak melun cerita kesidiklah tentang masalah imam shafi'i tujuannya apa tabarukan bihi ngalab barokah dimanteng imam shafi'i mudeng ya jadi ketika imam abisuja di dalam matanya menyebutkan nama imam shafi'i yowya imam sirbini di dalam iknaknya juga ikut menyebutkan tentang imam shafi'i dengan tujuan yaitu tabarukan bihi untuk mengalab manfaat ya apa namanya untuk mengalab barokah dengan imam imam shafi'i sehingga setelah kata-kata ini imam khotib asirbini terus cerita tentang imam shafi'i yowen fanakul mongko ngucap sopo kita ngucap huwa habrul ummati wa sultanul a'immah eng dawo habrul ummati huwa habrul ummati wa sultanul a'immah jadi pendapat imam khotib asirbini menerangkan bahwasanya imam shafi'i itu adalah habrul ummah dan sultanul a'immah orang yang paling walim di dalam umat ini dimasanya dan juga sultanul a'immah tapi pemimpinnya piro-piro imam yang dari imam shafi'i fanakulu mongko ngedika sopo kita huwa habrul ummati yang dawo huwa habrul ummati lahirihi wa utawi imam shafi'i iku habrul ummati iku wong alime umat wa sultanul a'immah ti lan rojone piro-piro imam wa sultanul a'immah ti lang sultan rojone piro-piro imam dan namini sultan imam shafi'i ini ku namini mohammadun hiyo mohammad jadi imam shafi'i namanya adalah mohammad abu abdillah hiyo abu abdillah bapake abdullah imam shafi'i namanya adalah imam mohammad abu abdillah ibn idrisa kang dadi putra jalri kiai idris ibn idrisa kang dadi putra jalri kiai idris ibn abbasi kang dadi putra jalri kiai abbas ibni usmana kang dadi putra jalri usman ibni syafi'i ibn kang dadi putra jalri kiai syafi'i syafi'i ini beliau termasuk sohabat menangi kancing nabi yang syafi'i ini makanya eh mohammad abu abdillah nama aslinya dinisbatkan kepada mbahnya yang nomor tiga berarti yaitu mbah syafi'i karena mbah syafi'i ini menangi kancing nabi yaitu jadi sohabat makanya mohammad abu abdillah ini dinisbatkan kepada mbahnya yaitu syafi'i sehingga disebut imam syafi'i ini nama mbah aslinya kan nama aslinya kan imam syafi'i mohammad abu abdillah ibn sa'ib ibn sa'ibi kang dadi putra jalri kiai sa'ib sa'ib juga sohabat ibni ubaidin kang dadi putra jalri ubaid ibni abdi yazid kang dadi putra jalri abdi yazid ibni hasimin kang dadi putra jalri hasim ibn ilmuttalibi kang dadi putra jalri muttalib jadi nasabe imam syafi'i itu nanti akan bertemu dengan nasabnya kanjeng nabi di abdi-abdi manaf. abdi manaf kemarin saya cerita fa'akulu huwa seyyiduna muhammad ibn wabdillah ibn 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 wabd ibn 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 imam khudmahad wabd amrubbani adi manaf gitu jadi abdi manaf ini ketengini baik kanjeng Nabi abdimanaf enggak ada putra ingin meniko nam ini hasim itu abdimanaf enggak ada putra hasim hasim enggak ada putra Abdul Muttalib Abdul Muttalib ada putra Abdullah Abdullah enggak ada putra kanjeng Nabi berarti abdimanaf Niki abdimanaf Niki simbay kanjeng kanjeng Nabi yang nomor tiga simbay kanjeng Nabi yang nomor tiga ini abdimanaf tapi kalau dihitung dari Imam Shafi'i abdimanaf ini simbay Imam Shafi'i yang jatuh di nomor berarti nomor berapa nomor 9 ya Hai nah disini tadi kan diterangkan jadi Imam Shafi'i adalah Abu Abdillah Abu Abdillah Bapak Imam Abu Abdillah ingin menikah Idris gitu bapak ya Abu Abdillah ingin menikah Bapak Imam Shafi'i ingin menikah Idris ya Bapak Idris menikah Abbas berarti Abbas nih kan mbae Imam Shafi'i yang pertama Imam Shafi'i putrani Idris lah Idris putrani Abbas berarti Abbas simbay Imam Shafi'i kan dan Imam Shafi'i putrani Idris Idris putrani Abbas berarti Abbas sendiri adalah simbah pertamane Kak Imam Shafi'i lah Abbas ini putrani Usman itu putrani Usman berarti simbah kedua Usman terus Usman putrani Shafi'i yang terkenal Imam Shafi'i ini dari Shafi'i ini dinisbatkan kepada simbahnya berarti terus berarti berapa simbay tiga ya tiga Shafi'i Shafi'i ini simbah yang ketiga terus Shafi'i putrani Saib Saib adalah simbah yang keempat Saib putranya Ubed Ubed berarti simbah yang kelima Ubed putranya Abdiyazid berarti Abdiyazid simbah yang nomor enam Abdiyazid putranya Hashim Hashim simbah yang nomor tujuh Hashim putranya Muttalib Muttalib Abdiyazid berarti simbah nomor lapan Muttalib putranya Abdiyazid manaf simbah nomor sembilan ndak ketemu di situ nasabih Imam Shafi'i sama nasabih Kanjeng Nabi ketemu di Abdiyazid manaf kalau dari Imam Shafi'i Abdiyazid manaf ada simbah yang nomor sembilan kalau dari Kanjeng Nabi Abdiyazid manaf ada simbah yang nomor tiga nah disitu tadi kan ada hasim di sini ada hasim lehasim bin Muttalib di sini ini hasim ini bukan hasim yang simbah Kanjeng Nabi bukan karena Abdiyazid manaf Abdiyazid manaf itu kan mempunyai putra diantaranya Muttalib dan mempunyai putra lagi diantaranya hasim jadi hasim karo Muttalib niki ahon sakit jadi saudara sekandung hasim kali Muttalib lehasim nggak di putra Abdul Muttalib baru gede putra Abdullah baru Kanjeng Nabi mudeng ya Nah abdu mana abduaib putra kan kali wawu yang apa ya akun sakit yaitu Abdul eh al Muttalib bukan Abdul Muttalib Muttalib sama hasim lehasim amin iki eh apa namanya enggak di putra jene Abdul Muttalib Abdul Muttalib dulunya kan namanya Saeba itu wasmu Saebatul Hamdi Humidat Hisa Lusani ya beti Abdul Muttalib namanya itu Saeba lahir metu'wane beruban Saeba lah Saeba ini berarti pona'ane Muttalib gitu pona'ane Muttalib lah Muttalib itu saudara dengan bapa'ane Saeba berarti ini ngundang nopo jenengan gak ada bapa'ane jenengan gak ada sederik nah bapa'ane jenengan nyon sewu namine ini ku adalah hasim hasim gak ada sederik namine Muttalib lah ketika Saeba kecil diadak jalan-jalan Muttalib di keramian ditanyai Pak Muttalib Niku Sinten ini budakku kan nonton cerita sih ini berhubung budak itu namanya Abdun jadi seketika itu terkenal yang namanya Saeba itu adalah budak eh Muttalib sehingga disebut Abdul Muttalib lah itu ceritanya lah Muttalib bukan Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini Saeba Muttalib punya anak namanya ha-hasim sedangkan tadi Abdumanab juga punya anak-anak namanya ha-hasim jadi hasim yang dari nasab kanjing Nabi ini beda dengan hasim yang dari nasab Imam Shafi'i ngedeng ya Hai nek digambar kaya cerita orang papan tulis yang gudi digambar ditulis di sini ya cerita kira 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 nah supaya ngotonglah ceritanya Abdun Muttalib terus adanya ya intadir batasuwaya adanya hai 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 o Terima kasih. 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 Jadi, Terima kasih. 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 Sampai kan Nabi Ismail sampai kemarin ada taraku sifahafalam yusifum aruh min adamin wa ila abihi wa ummihi sarotun saro nurun nubu wativi asariri gururihimul bahaya ilahirihi nek ninggo nekono sing arane nasab Adnan iku sing ijma sing disepakati ulama tapi setelah Adnan ya enggak usah diceritakan jadi kanjeng Nabi ngomong sing ngendikan nasabku kok seko Adnan apa Adnan ke atas kadaban nasaibun kadaban nasaibun jari kanjeng Nabi yu apa yu goroh yu ngapuh si ngarang ya ngonton kanjeng Nabi sampai ngendikan ngonton makanya sampai Adnan cukup ke atasnya enggak usah dibahas ribet ngomong muda keliru ngomong deniklo Hai walijma ulangta ispakati ulama iku munakidun iku dadi kabundelan ala hadan nasabi yang ngatasi ikilah nasila adenana marang simbah Adnan bersepakat kalau ulama itu menisbatkan nasab ini sampai ke Adnan toh dah cukup walai salan ora'an ofi maiku tetap ing dalam sebuah adnan ila adama tuh meko marang Nabi Adam apa singurahono apa tori kun opo dalan shohi hunkang sohe padahal jenis kan nanti ngertes ya dijual tuh nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Adam ngotong ini kalau ya kata ya dan iku gitu juga rote pripon karena disini diterangkan sampai di Adnan itu yang sohe atau kalau di atasnya lai safi mabak dawu setelahnya adnan lai safi mabak dawu ila Adam tohrikun sohikun ndak ada yang soheh yang denilu yungkolu fima apa ini walai salan ora'an ofi maiku tetap ing dalam perkara bak dawu ingkang tetap ing dalam sa'wuse simbah Adnan ila adama tuh meko marang nabi Adam opo singurahono potorikun opo dalan shohi hunkang soheh vima in dalam perkara yungkolu kang denukil opuma wa'an ibni Abbas lan di lancinarto sangking ibni Abbas Rodia menggonggong adagi bentuk sopa Allah kusti Allah anhumah saking Abbas lan ibni Abbas nah ini Imam Ibnu Abbas masih cerita Imam Ibnu Abbas diceritani oleh kanjeng nabi dawe pripon anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam karena ono sopok kanjeng nabi iku indan taha iku indalem nalikane wustutuk sopok kanjeng nabi finnasabi indalem nasab ketika kanjeng nabi nasabi sudah sampai-sampai Adnan amsaka mongko becek ngeker sopok kanjeng nabi jadi ketika kanjeng nabi berserita nasab beliau ketika sampai Adnan dah berhenti kanjeng nabi tidak meneruskan nasab saatasnya Adnan sumayakulu mongko nuli kari-kari ngendiko sopok kanjeng nabi kadha ben nasa ibu kadha ben nasabuna kadha bagoro sopok nasabuna sopok piro piro wongkang nasabake aibadahu tegesi aibadahu tegesi indalem sa'wuse Adnan aibadahu tegesi indalem sa'wuse Adnan wulidah dinlahirake sopok as-safi'i sopok imam shafi'i rodiyam gemgung ada kebentu sopa Allah sopa kusti Allah anhu sangking imam shafi'i alal assohi ingatasi kaul kang sohe menurut kaul yang sohe imam shafi'i dilahirkan di mabih ghozata ono ing tanah ghozza imam shafi'i dilahirkan di tanah ghozza alati kang tufi'a kang den pundut fiha ing dalem ghozza sopoha simun sopoha bahasim jadu nabi yosibai kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wakola wakola wakila ye wakila lanjarikil bi askolana opodawuh bi askolana bi askolana ono ing tanah askolan wakila lanjarikil bimina opodawuh bimina ono ing tanah minah lahirin iku wawu sanatah komsina sanatah komsina ing dalem tahun syeket sanatah komsina ing dalem tahun syeket wami atin lansatos berarti lahiri imam shafi'i itu di tahun 150 di imam shafi'i itu lahir tahun 150 hijriyah artinya setelah kanjeng nabi hijrah dari Mekah ke Medina itu kan mulai bapak tahun hijriyah terhitung gitu Nah itu berarti 150 tahun setelah kanjeng nabi hijrah ke Medina ini imam shafi'i lahir dan imam shafi'i itu meninggal di tahun 204 hijriyah jadi 204 dikurangi 150 berarti usia beliau itu itu cuma 54 tahun usianya beliau cuman 54 tahun alimeh kados noten kan jadi sampai jadi madhab sampai disebut dengan apa Sultanul a'imah ya sampai disebut Habrul ummah ini imam shafi'i jadi istimewa imam shafi'i Hai ini terus nopo terus ya jadi kenya ini nasabah imam shafi'i ini gua kan konten eh Abu Abdillah bin Idris dah Simbah Idris ini saya khona Abah tim dulu pernah cerita Simbah Idris ini simbay imam shafi'i beliau adalah orang yang alim beliau adalah orang yang yang ahli hukum ahli ilmu ahli nahu ahli sorob ahli fikir dan lain sebagainya ini simbay imam shafi'i beliau dulu di pesantren beliau itu setiap siang itu soim jadi Mbah Idris simbay imam shafi'i itu ketika siang tuh soim ahli puasa kan tapi tapi ketika malam iku koim jadi ketika malam tuh koim kiamulail jadi nek siang poso nek ndalu niku kiamulail sholat dan tikir dan lain sebagaini gitu karena imu kiai Idris seniki nopo nam ini nek siang poso nek dalu eh jungkong wengi kiamulail ngertes kiamulail ya biasanya singetik calanang kiamulail enggak itu hati kiamulail ya sing kiam nopone pak ngadek ngadek maksudnya lakoni sholat jungkong wangi nah karena siang itu puasa Kang lemes ya terus ketika itu beliau karena udah menjelang mahrib turunlah beliau ke sungai ngondok masih dipondok enggak nyangu atau jenengan ini enggak nyangu jenengan nyangu kayak Idris Boten ketika dipondok berhubung enggak nyangu semending dibuat puasa ketika puasa itu terus menjelang mahrib mau buka turunlah beliau ke sungai dengan tujuan mau buka puasa minum air sungai nah ketika minum air sungai buka puasa tiba-tiba datanglah dibawa arus air sungai yang namanya buah manggis karena puasa lapar waruh buah suweger langsung tidak berpikir panjang dimakan oleh Kiai Idris nih kumbah Idris wau setelah dimakan selesai makan baru sadar loh saya kok makan buah manggis ini buah manggis goni sopok kok tiba-tiba tak makan kan akhirnya ya Idris berpikir kalau ini memang apa namanya buah manggis di sungai terbawa arus sungai berarti buah manggis asalnya dari atas aliran itu kan akhirnya diturut pasti onok-onok pohon nilai setelah diturut 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 oleh Kiai Idris akhirnya ketemu buah manggis apa pohon manggis yang mangklung ke sungai terus dari situ Kiai Idris tanya ke masyarakat situ siapa pemilik buah mangg pohon manggis itu akhirnya ditunjukkan dengan tujuan apa pengen ento Ridhone singduwe buah manggis nih gua kan tiba-tiba dimakan tidak tahu itu buah siapa akhirnya pengen mencari tahu siapa siapa yang memiliki setelah ketemu pemiliknya baru minta Ridhone langsung sampai katus ngetengang nesanikian boton sanggerti buono pangan eh wala ya Idris boteng ngati ngati-ngati kan setelah ketemu dengan pemiliknya pemiliknya namanya Kiai abdulla kaki abdulla kula Idris jih wanten apa kula bade nyewon Ridhone jenengan karena kula ma'am buah yang jenengan manggis sing ikut terbawa arus di sungai saya makan jari jawab pika abdulla oh jalur Ridhore gampang eh gua manggis si jilang singkentir nengkali kan janjana enggak masalah sih dimakan us nggak ada yang memiliki uskatut nengkali ngono way sepengen jaluk Ridhone itu kaya Idris begitu ketemu ya abdulla yang memiliki pohon manggis itu minta izin ya abdulla kula badin yun Ridhone jenengan buah manggis jenengan kula dahar jenengan ngeridhoni nopo boton sebab nek jenengan boton Ridhone kula mangkit dosa mlepun rokok nek jenengan Ridhoni berarti kula mboten suku dosa mlepet suara 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 go lejari kiai abdulla ngantikan eh orang gampang orang gampang jaluk Ridhone terus pripun kia abdulla kersane kalau angsal Ridhone panju dengan jari kiai abdulla matur dimatang kiai Idris aku iso ngei Ridho dengan catatan sampean kudu ngabdi karo aku rong tahun lamanya bayang kekang manggis siji mbalese kudu ngabdi rong rong tahun setelah dua tahun ngabdi yeh ya abdulla kula ngabdi kalin jenengan bengkulo angsal Ridhone panju dengan nek angsal Ridhone kepanjir dengan kolom lepet suargo dijalani dua tahun setelah selesai dua tahun yusko nopo kemawon kerja buton dibayar namung tipa ringidahar setelah dua tahun selesai matur dimatang kiai abdulla mba Idris waw ya abdulla Alhamdulillah sampun ganep kali tahun kalau sampun dirinda ake dereng buah mangkisi setunggal eh bayang kekang sampai kata-kata jawab ke abdulla hurung-hurung tak Ridha ke terus beripun ke abdulla nambah setengah tahun nambahkan setengah tahun ya abdulla ke orang alim juga ini ini dengan tujuan apa dengan tujuan ya mendidik dimatang ke Idris itu ikut rekososek ini pengen tuh Ridho setelah ditambah setengah tahun wong kiai abdulla nikunggadai untuk kata belatan kandang niwan teletongnya kata ya Idris selama setengah tahun kan bucali keletongnya sampai saat resi eh mpun resi setelah selesai gitu terus ke Idris matur dimatang kiai abdulla ya abdulla apa Alhamdulillah sampun selesai setengah tahun kalau sampun diparingi Ridho nopo bereng turung nah mumet betul kan buang manggih siji rong tahu ditambah 6 bulan rong tahun setengah mumet terus nopo malek ya Idris nek jenengan pengen untuk Ridho ku aku ada syarat siji maneh saraten opo kue kudu gelem tak kawin ke karo anakku jadi ke abdulla tapi anakku nikup budek wuto nero lumpoh kue kudu gelem jere kiai Idris waduh dua manggih swes rong tahun setengah giliran wis merampung ono syarat tinggal siji kon ngawin putri neki abdulla putri nek budek hendok buju wuto nero buju lumpoh sedih betul ya Idris tapi wong kiai Idris wong ikhlas pengen angsal Ridho neki abdulla jih pun pula burun akhirnya angkah tuka wajah wajah tuka mahtubataka ya bi binti bi mahri uratimahari rata sebut kemahari kan beton gada nopo nopo ya Idris setelah dinikahkan ya Idris diajak kali kiai abdulla ditemuk ke buju nih apa yang terjadi ketika pintu kamar dibuka gitu kiai Idris melebut kamar ya langsung pelompat metu jendela melayu kabur diguda-guda karo kiai abdulla pertin dan nopo kiai Idris jelengan kok kabur tembriku wonton setan jadi kok sakit terlebut wonton tiang ayu nebeten kantenan bahkan wawu jenengan sanjang gaya abdulla nek putra nejirani budek uto lumpoh dan ikhiko ayu nebeten kantenan karena ternyata nih dan iku jangan-jangan kan maklah hampir nopo kuntilanakan ngonton oke terus ke abdulla ngetikan ya Idris maksudku wuto anakku orang pernah nengali barang sing maksiat sing anakku lumpoh anakku orang pernah pelaku nenggone perkara maksiat sing anakku bisu anakku orang pernah ngomong sing kanggu maksiat yukui bujumu lah ngomong ini loh cut akhirnya mes balik-malik ketemu terus kiai Idris kali bujune yaitu putranya ke abdulla yang namanya Siti Fatimah akhirnya menjadi satu keluarga terus akhirnya kiai Idris kali Siti Fatimah pergilah ke palestin setelah sampai di palestin itu istrinya kiai Idris ingin menikah Fatimah putranya abdulla hamil ngandung gitu hamil mengandung dah setelah sampai di palestin kiai Idris meninggal dunia akhiri Siti Fatimah dalam keadaan mengandungnya Siti Fatimah kepada putranya Siti Fatimah dan putranya ya Idris ingin menikah Abu Abdillah ingin menikah Imam Shafi'i itu itu mengandungnya sampai empat tahun makanya di dalam fikir aksarul iddah gitu aksarul iddah tilhamli paling akeh-akeh iddah kanggiwong sing ngandung itu kan patang tahun nah itu menurut mandat Imam Shafi'i paling kata Iddah itu petang tahun tapi umumnya Iddah itu kan empat bulan sepuluh hari kita pergi anu iddah mati ini iddah tolak tiga bulan nah setelah lahir setelah lahir itu Imam Shafi'i terus iddahnya Siti Fatimah sudah selesai akhirnya Siti Fatimah pulang kembali ke kampung halaman setelah sampai di kampung halaman se Imam Shafi'i yang waktu kecil itu dinamakan Abu Abdullah itu ketika usia dua tahun ngaji di matang Ibu E Siti Fatimah ingin menikah Ibu Imam Shafi'i ngaji Quran umur dua tahun umur enam tahun Imam Shafi'i apal Al-Quran setelah apal Al-Quran umur enam tahun Imam Shafi'i ngapal ke kitab Muwattok sampai umur sepuluh tahun Imam Shafi'i apal Muwattok jadi rong tahun mulai ngaji Quran dari Ibu E umur enam tahun Hatam umur tahun ngapal ke Muwattok umur sepuluh tahun Hatam apal ini umur sepuluh tahun apal Muwattok lagi dengan apal Nopo apal turutan Imam Shafi'i sepuluh tahun apal Muwattok dan apal Al-Quran setelah itu umur sepuluh tahun terus mulai belajar Imam Shafi'i ini Duki Punti-Punti kan Duki Bagdad Duki Irak Duki Mesir Mekah Medina Masya Allah keliling dunia Nasrul ilmi ta'alum ilmu dan lain sebagaini ketika umur sepuluh tahun keluar dari rumah meninggalkan ibunya Mondok sampai lima tahun tidak pulang lembasan Sa'niki kok limang tahun Pak limang wulan tuh hewani gatelkab pengen balik gimana bagi Imam Shafi'i ini limang tahun beton wangso umur sepuluh tahun keluar belajar lahmu selama dua tahun akhirnya setelah itu terus mergurutin imam muslim azzinzi imam Shafi'i menggurutin imam muslim azzinzi nah disitu ilmune imam muslim azzinzi ini kumpon kehabisan disedot imam Shafi'i akhirnya imam muslim azzinzi ngendikadu mateng imam Shafi'i sampaian perkyo Mondok nenggone imam malik tapi saat durungnya mangkat nenggone imam malik mampir nenggoma jaluk izin kali ibumu kan ngotong jari imam muslim azzinzi berhubung diizinkan pulang ke rumah rumah kan seweneng ngang caro monon jenengan swaneng gonek gus alam pokus wat bus wala badi izin kondur diizinkan seweneng mulai ngeliburan seweneng mulai berhubung banget seneng empelewayu tanpa sadar pintu rumah didodok sak seru-seru nih blok 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 terus kadungkangen pengen kepanggil ibu ingin menikah Siti Fatima jari ibu Siti Fatima terkesopo sing dodok pintu kulo bu Shafi'i putra kerenin jenengan rak usam lebuma rak usah balik lu ngomane orak ditompok kali ibu eh sebape jari ibu eh awak mudurung duwe ahlakul ka rima wong dodok pintu gonewong tuwone kok seru nih mboten kantenan mboten kepareng kontur airi budal male langsung tindak tengin imam malik dumugi geni imam malik gitu terus berbeda ngos imam tengini imam malik la tujimri ku dinten senen imam Shafi'i sedangkan imam malik ini ku ngaji nih setiap dinten kamis nah jari abidhal mei imam malik ya isafi'i ngapun teni imam malik nih ngoset setiap dinten kamis Nikita sek dinten kemei topo dinten senen jenenan nengguh duke boten kutu ngosak saniki enak ten padahal jenengan eduki pondok biasanya dadak nunggu santai-santai sini imam Shafi'i boten begitu di pondok kutu langsung ngaji abidun imam Shafi'i kali jenengan hati nih atau sekolah jenengan edsyen jaman sangking dalam berliburan terus beda dimangkat mondok duke pondok malik biasanya kan orang langsung ngaji biasa nih dengan TK INC Pak jadi kan namanya imam Shafi'i boten duke pondok langsung nyaman ngos nah terus air dipaksa-paksa pengen ngos akhirnya ditemuk kekali imam malik Oh nopor ini pengen ngos imam malik untuk ngaji karaku tapi piongah sarate sarate nopo imam malik sarate kudu ngerti kitab muatok seri imam Shafi'i ngapun tenegi malik Kulomba tenang mengerti bahkan Kuloh sampun ah apa hal jadi caranya ngonton kan ngaji kutu diapal keseh ini sampai ngaji ikna yuk naik diapal keseh baru ngaji ngaji imam Shafi'i ngaji kutu diapal keseh baru ngaji jurnya karena tanya wapal ngelotok imam Shafi'i ngelotok ngaji Hai dasar terus-sak terus saya kewadah ceritanya kewadah kata-kata kata-kata simpun dalam makanya ceritanya disambung minggu ngajeng mali eh minggu ngajeng kemis ya dikipun diwau wulidya as-safi'i ila ahirihis bimina sanata khumsina wa miatin sumah humila mongkonuli dengowo sopoh imam Shafi'i ila makata marang negara Mekah wawalan halih utawi Shafi'i iku Ibnu sanata ini iku anak umur rong tahun jadi sampai di Mekah dua tahun usianya terus ngapal ke Quran wana sa'alan cukul sopoh Shafi'i biha ono ing Mekah wahafidholan dan apal sopoh imam Shafi'i al-Qur'ana ing al-Qur'an wawalan halih utawi Shafi'i iku Ibnu Sabi Sinina iku anak umur pitu piro-piro tahun ada yang mengatakan Ibnu Sabi Sinina ada yang mengatakan umur enam tahun dia ada mengatakan enam tahun ada mengatakan pitong tahun walmuwato'ulan wawalan halih utawi Shafi'i iku Ibnu Asrotin iku anak umur 10 tahun jadi umur enam tahun atau tujuh tahun apal Al-Qur'an umur 10 tahun apal kitab Muwato' ini imam Shafi'i Wallahu'alambiswawaf wa'afu minkunna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih